Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengatasi google play atau google apps yang keadaannya kurang lebih seperti ini perangkat ini tidak bersertifikasi play protect jadi saya akan memberikan tutorialnya bagaimana cara mengatasinya dan ini tidak menggunakan modul magisk manager atau tidak menggunakan akses root sama sekali dan yang perlu teman-teman siapkan bahannya yaitu teman-teman harus menginstall aplikasi yang bernama device id disini saya kebetulan sudah menyiapkan ya teman-teman aplikasinya ya nah ini untuk link downloadnya akan saya taruh di deskripsi video ini kita install seperti biasa kita install dan jika sudah terinstall sekarang kita buka aplikasinya nah untuk device id ini kita sudah terdeteksi ya device id nya yaitu sekian-sekian dan ini bisa kita copy teman-teman kita copy jika sudah kita copy seperti ini ya ada notif di bawah jika sudah kita copy dan sekarang kita bisa pergi ke chrome ya disarankan buat teman-teman menggunakan google chrome ya teman-teman kita pergi ke google chrome dan kita ketik di google seperti ini google uncertified device nah kita pilih yang paling atas ini kita login ya teman-teman kita masukkan akun google kita dan jika sudah seperti ini kita memasuki pendaftaran perangkat ya teman-teman kita geser atau kita swipe ke paling bawah nah disini untuk device id yang sudah kita copy kita paste di bawah sini di kolomnya kita taruh disini ya kita paste disini kodenya kita tempel dan jika sudah seperti ini kita checklist yang paling bawah sini saya bukan robot dan jika sudah kita bisa klik daftar oke teman-teman jika sudah terdaftar dia akan ada kodenya di paling bawah ya teman-teman yang ini dan sekarang kita bisa kembali ke home screen kita reboot atau kita restart hp nya seperti biasa kita mulai ulang dan setelah mulai ulang nanti kita bisa cek google play store nya apakah sudah normal atau belum kurang lebih caranya seperti itu hanya membutuhkan aplikasi device id dan teman-teman tinggal mendaftarkan kode device nya ke google play atau ke akun google yang ada di website oke teman-teman sekarang kita cek ya google play store nya apakah sudah normal atau belum seperti biasa kita cek kita login jika masih belum kita bisa wipe data play store nya teman-teman info aplikasi dan kita wipe dan disini kita bisa hapus data aplikasi play store nya dan jika sudah kita coba kembali ya teman-teman yang kita hapus kita coba lagi kita login lagi dan kita masukkan akun google kita seperti biasa ya teman-teman oke teman-teman sekarang kita sudah bisa lihat bahwa google play store nya sudah normal seperti biasanya dan kita tanpa menggunakan akses root sama sekali oke teman-teman mungkin itu saja tutorial di video kali ini jangan lupa klik tombol subscribe nya supaya teman-teman selalu mendapatkan update-update video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya jadi tutorial ini bisa dipakai untuk semua versi android ya teman-teman jadi yang mengalami masalah dengan uncertifikat atau tidak bersertifikasi google nya bisa melakukan cara ini selamat menikmati